Intro Yes, hari selasa kita akan awali dari segmen ekonomi dan bisnis seperti biasa Yang pertama adalah informasi mengenai perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Kita lihat bersama-sama pada plasma yang ada di sebelah kanan saya Berdasarkan kursi dari referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau Gisdor Bank Indonesia Rupiah dipatok di level 13.204 Artinya ini melemah atau lebih rendah dibandingkan dengan sehari sebelumnya yang masih di 13.166 rupiah per dolar Amerika Serikat Sebagian besar mata uang di negara-negara berkembang termasuk rupiah memang tertekan di awal kemarin ini Dan pelaku pasar memang dikejutkan oleh kebijakan moneter dari negara tetangga kita Singapura Yang mengatur laju apresiasi perdagangan dolar Singapura Dengan menerapkan 0% apresiasi mata uangnya terhadap mata uang mitra dagang utama Harga komoditas juga melemah akibat gagalnya kesepakatan OPEC di Doha, Qatar Ini juga melemahkan rupiah kita Sedangkan kalau dari dalam negeri ada faktor wacana reshuffle kabinet dan juga tax amnesty Yang direspon positif oleh pelaku pasar Rupiah diprediksi akan berbalik positif Sering dengan rilis kenaikan ekspor Indonesia Meski secara total nilai perdagangan cenderung menurun Kemarin kalau Anda memang mengetahui juga mengenai pasar modal Bahwa di Asia justru pasar modal ini cenderung memerah Akibat dari gagalnya pertemuan mengenai pembicaraan pasokan minyak di Doha, Qatar Tapi tidak demikian halnya dengan Indonesia Justru IHSG kita justru malah naik sebesar 0,86% menjadi 4.800an Hey, amazing Terima kasih telah menonton!